Serangan jantung atau penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Silent killer ini menyerang tanpa pandang usia dan kasta. Tapi apakah benar laki-laki lebih rentang terkena penyakit ini? Lantas bagaimana cara mengetahui kesatangan jantung? Kali ini saya akan berbincang dengan Dr. Renan Sokmawan, spesialis jantung pembuluh darah, untuk mengetahui jawabannya. Selangan jantung atau penyakit jantung ini kan sudah banyak diderita oleh segala usia dan berbagai kalangan. Sebetulnya dok, apa penyebab dari selangan jantung atau penyakit jantung koroner ini? Jadi kita tahu penyakit jantung itu spektrumnya banyak. Penyakit jantung koroner, bawaan, penyakit hipertensi, ada ratusan jenis. Kalau kita bicara penyakit jantung koroner, sebab utamanya adalah penyempitan di pembuluh darah koroner yang mengaliri darah ke dinding-dinding jantung. Ketika itu ada penyempitan atau penyumbatan, maka aliran kesana terganggu yang harusnya membawa makanan dan oksigen akan terganggu, sehingga pasien akan merasanya keluhan, mulai dari nyeri dada, sesak nafas, sampai nyeri ulu hati dan sebagainya yang memerlukan pertolongan. Tadi dikatakan nyeri dada sebagai gejalanya. Dan kita tahu bahwa di dada ini selain jantung ada juga organ seperti lambung dan sebagainya. Dan masyarakat ini kadang-kadang suka bingung dok, gejala penyakit jantung karena mirip dengan gejala penyakit lain seperti gangguan pada lambung. Nah sebetulnya apa dok gejala spesifik dari penyakit jantung ini? Kalau kita bicara penyakit jantung koroner, tergantung daerah mana pembuluh darah yang terkenal. Jadi keluhannya bisa nyeri dada, bisa nyeri ulu hati, bisa nyeri punggung. Tapi biasanya pada tahap awal dicetuskan dulu oleh aktivitas. Jadi bukan duduk-duduk sakit dada, kecuali kalau serangan jantung. Serangan jantung lain lagi, diikuti oleh gejala yang lain. Nyeri dada atau nyeri ulu hati ditambah keringat dingin atau mual. Jadi menjalar ke lengan kiri atau ke rahang atau ke punggung. Itu gejala-gejala yang bisa timbul pada orang yang terkena penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Dan gejala awalnya biasanya kalau yang bukan serangan jantung, kita sebut sebagai anggina. Kalau bahasa awal awam ya, menyebutnya sebagai angin duduk. Timbulnya waktu aktivitas. Berbeda dengan nyeri dada, kalau sebab lain, sebabnya banyak. Kelainan paru-paru, kelainan otot pun bisa nyeri dada. Tapi kalau dicetuskan oleh aktivitas, disertai dengan gejala keringat dingin dan lain-lain, boleh kita berpikir ini, pasien ada kemungkinan punya penyakit jantung koroner yang harus kita deteksi lebih lanjut lagi. Tapi apa benar dong kalau kaum pria lebih rentan untuk terpenuh penyakit jantung dibandingkan wanita? Kalau kita bicara tentang data statistik, memang pria itu mempunyai kecenderungan untuk penyakit jantung yang bahkan berujung pada serangan jantung atau kematian, itu angkanya 1,5 sampai 2 kali lipat daripada wanita. Ya itu berbahagialah para ibu-ibu, para wanita ya, karena salah satunya yang diperkirakan mekanismenya adalah adanya hormon estrogen yang itu menjaga aktivitas pembuluh darahnya supaya tetap elastis ya. Kalau kita pria dengan bertambahnya usia, pembuluh darah kita akan pelan-pelan akan semakin kaku, keras, dan kemudian apalagi kalau tidak dijaga ya dengan baik, maka dia akan mudah masuk kolesterol ke dinding pembuluh darah yang kemudian pelan-pelan akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau namanya atherosclerosis itu. Bagi mereka yang sudah pernah terkena penyakit jantung, kan tadi dikatakan jenisnya banyak dok ya penyakit jantung ini. Nah, apakah dapat disembuhkan dok? Jadi penyakit jantung itu ketika kita mendeteksi dini dari awal dengan baik, semua tindakan, prosedur, deteksi, sampai penanganan, semua bisa menyembuhkan penyakit jantung. Kecuali misalnya penyakit yang sudah sangat lanjut, terlambat di bawah atau tidak terdeteksi dengan baik dari awal, bisa saja memang yang kita bisa lakukan prosedur-prosedur paliatif namanya. Tetapi sebagian besar kalau kita bisa deteksi dari awal berbagai jenis penyakit jantung ini dengan baik, kita punya berbagai cara untuk deteksi itu, tahapan pemirsaan kita lakukan, sebagian besar penyakit jantung dan pembuluh darah bisa kita sembuhkan, kita tangani, sehingga pasien bisa kembali beraktifitas seperti sebelum terkena penyakit jantung dan pembuluh darah yang lain. Selain deteksi di rumah sakit, apakah ada cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengetahui kondisi jantungnya misalnya dalam kehidupan kesahariannya? Ya, ini sangat penting untuk masyarakat kita memperhatikan keluhan ketika beraktifitas. Kalau sebelumnya masyarakat kita ini bisa berjalan 100 meter atau naik tangga dua lantai tanpa keluhan. Ketika itu tiba-tiba ada gangguan fungsi yang sebelumnya bisa naik dua lantai jadi nggak bisa atau jalan 100 meter biasanya bisa jauh, tapi ini jalan sedikit saja udah mulai sesak, menyeri dada, rasa nggak enak di dada, bersama dengan keringat dingin. Pada kondisi itulah, maka kita baiknya lakukan screening ya, pemeriksaan lebih lanjut. Atau misalnya selama ini bisa goes ya, goes ya, aktif bergorek, bersepeda ya, bisa beberapa putaran. Sekarang kok rasanya sedikit putaran saja sudah mulai sesak. Dan tidak harus berjalannya nyeri dada, bisa juga misalnya nafas pendek. Kalau bahasa Inggrisnya shortness of breath. Jadi kok dok nafas saya nggak nyampe gitu, nggak nyampe, jadi yang selama ini kuat, tapi kok rasanya nggak nyampe. Nah, itu kita perlu telah lebih lanjut. Biasanya itu juga bisa gejal awal dari apa yang disebut anggina atau angin duduk tadi. Dan ini bisa kita deteksi lebih lanjut. Bagaimana tahapan untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung dan mendeteksi adanya gangguan? Dia kita menggali yang tadi, faktor resiko yang lima tadi. Ada darah tinggi, merokok, dan lain-lain tadi. Kemudian kita lihat apa keluhannya selama ini. Oh, dia bilang bahwa dia jalan sedikit, selama ini 100 meter kuat. Ternyata sekarang menjadi nggak kuat. Nah, itulah kita buktikan lebih lanjut. Maka kita lakukan pemeriksaan awal yang namanya pemeriksaan EKG dulu, rekam jantung. Kemudian, rekam jantung ini kita konfirmasi lagi dengan pemeriksaan treadmill. Kenapa treadmill ini penting sekali? Sering sekali orang mengira bahwa merekam jantung bisa melihat, memperlihatkan kelainan. Tetapi, rekaman yang paling baik yang kita lakukan justru pada saat aktivitas seperti ini. Ini yang namanya treadmill test. Pada saat treadmill test ini, seolah-olah dia disuruh beraktivitas. Seolah-olah dia disuruh jalan naik tangga, sama dengan jalan naik tangga tadi, atau sama dengan lari 100 meter tadi. Kemudian, dibuktikan apakah terjadi perubahan rekaman jantung. Jadi, kita lihat di situ ada dipantau terus rekamannya. Ketika terjadi perubahan di situ, kita sebut sebagai treadmill test positif. Ini yang kemudian kita tindaklanjuti, kalau pernah dengar, untuk betul-betul ngecek sumbatan dengan kata terisasi. Kalau dia hasilnya positif. Ada tanda-tanda yang kita cari dari sini. Terutama, waktu dia beraktivitas atau treadmill pada menit yang agak tinggi, misalnya 5 menit, 6 menit, 7 menit. Ketika itu, dia mulai memacu jantungnya untuk bekerja. Sehingga beban jantung menjadi lebih berat, maka timbirlah perubahan rekaman itu. Jadi, nggak terdeteksi waktu tiduran tadi. Waktu di EKG saat tidur, nggak terdeteksi. Terdeteksinya saat dia beraktivitas pada menit-menit yang saya sebutkan tadi. Makin cepat perubahannya, makin tinggi positifnya. Jadi, kadang-kadang yang sudah penyumbatannya berat, banyak misalnya, baru treadmill sebentar saja, rekamannya sudah berubah. Kita nggak teruskan. Jadi, treadmill ini bukan untuk melihat berapa kuat. Ini terutama untuk kita, itu juga bisa, tetapi terutama untuk mendeteksi perubahan rekaman ketika pasien ini kita minta untuk beraktivitas. Jadi, seolah-olah dia bekerja atau beraktivitas, lihat perubahan rekaman jantungnya. Ini yang kita lakukan. Jadi, dengan ini, maka kita bisa mengarahkan atau bisa kita pikirkan pasien ini punya penyakit jantung koroner atau tidak. Yang lebih tinggi lagi tentu dengan kateterisasi melihat sumbatan dan sebagainya. Satu lagi yang pemeriksaan yang perlu, bisa juga bahwa keluhan yang tadi disampaikan oleh pasien kita, sebabnya karena memang ada kelainan anatomi. Jadi, jantungnya mungkin dindingnya tebal, mungkin ada kelainan katup, mungkin ada perubahan lain yang nggak bisa dideteksi dengan ini, maka kita lakukan pemeriksaan echokardiografi. Echokardiografi itu USG jantung. Dua, pemeriksaan ini paling penting untuk mendeteksi penyakit jantung. Saya boleh katakan bahwa 80-90% sudah bisa kita arahkan. Sebenarnya pasien ini punya penyakit jantung atau tidak, dan arahnya penyakit jantung yang mana. Kemudian, tahapnya yang mana. Bahkan kita bisa mulai memberi terapi atau memikirkan tindakan lebih lanjut untuk pasien kita. Jadi, nanti kita pastikan arahnya ke mana nanti. Lihatlah, setelah teman ini. Bagus ya, Pak. Ada beberapa tips yang udah untuk kita dapat terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah yang kita sebut sebagai fenomena sehat. Jadi, gampangnya sehat itu kita mulai dari huruf S, seimbangkan gizi, E-nya enyahkan rokok, H-nya hadapi stres. Ya, hadapi. Kemudian, A-nya awasi tekanan darah, T-nya teratur berorah laga. Dengan demikian, maka kita bisa, mulai dari diri kita, keluarga kita, untuk bersama-sama melakukan sebuah terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan bila sudah ada gejala-gejala yang menyertai, maka segera datangi pasal kesehatan terdekat, dan kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih detail untuk memastikan. Semoga kita semua sehat dan terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Terima kasih. Terima kasih.